Ya, seperti biasa, rencana penggusuran lokalisasi memang selalu menuai pro dan kontra. Mereka yang menolak umumnya yang terancam penghasilannya dari Kalijodo. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara yang akan dijadikan kawasan hijau, kembali menuai pro dan kontra dari warga sekitar. Banyak warga yang tidak setuju jika lokalisasi Kalijodo dibongkar karena berimbas pada pemasukan ekonomi warga yang sebagian besar adalah pedagang di sekitar lokalisasi. Sementara itu ada juga warga yang setuju jika kawasan lokalisasi Kalijodo dibongkar agar tidak ada lagi tempat maksiat yang ada di pemukiman warga. Saya tidak setuju, Pak. Kenapa saya tidak setuju? Soalnya bukannya apa-apa. Saya ini yang megang keluarga di sini itu saya. Suami saya sudah tidak ada. Saya menguruskan anak itu anak masih sekolah semua. Kalau misalnya sampai di sini dibongkar, bagaimana saya? Anak-anak sekolah kan masih biayanya saya yang biayain. Iya, dengar-dengar. Cuma belum tahu. Jadi enggaknya belum tahu. Bapak boleh ngasih saya, kekosandainya jadi dibongkar, bagaimana dibangkar? Kayaknya sih berdampak sama pedagang kaki kecil kayak begini ya, Pak. Kayaknya agak-agak sepi apa bagaimana? Adanya pemberitahuan kayak gini. Cuma saya takutnya kayak dulu lagi, Mas. Bakalan perang lagi kejadian kayak dulu gitu. Soalnya masih kecil sayangnya juga trauma, Mas. Kejadian kayak gitunya. Tentunya ya biar beres aja gitu. Orang-orang kalau dibilang jembatan dua enggak ada yang ngerti, Mas. Jadi bilangnya Kali Jodoh baru pada ngerti gitu. Jadi orang bayi juga tuh terkenalnya nakal gitu aja. Ya, wacana pembongkaran kawasan Kali Jodoh kembali mencuat pasca kecelakaan maut Toyota Fortuner dan pengendara motor di kawasan Danwogot beberapa waktu lalu. Dari penjaringan Jakarta Utara, Tim Liputan MNC Media memberikan.